Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mr. Slam Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan atau memberikan informasi berkaitan dengan Pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG Dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Saat ini saya sudah masuk ke halaman ppg.kemedikbud.go.id Direkturat Pendidikan Profesi Guru Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu yang terpanggil di SIM PKB Untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik PPG tahap 2 tahun 2022 ini Maka mungkin menunggu-nunggu hasil dari seleksi tersebut Pengumuman Maka dari itu pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan pengumuman berkaitan dengan hal tersebut Berdasarkan surat yang disampaikan oleh Berdasarkan surat yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Tertanggal 28 April 2022 Mengenai pengumuman Mengenai pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG Dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Dalam surat ini disampaikan ada beberapa hal berkaitan dengan hasil pengumuman seleksi administrasi dan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 ini Yang pertama Langsung saja Yang pertama Disampaikan dari hasil seleksi administrasi tersebut Sejumlah 89.998 guru dinyatakan lulus seleksi administrasi Sebagai mana terdapat rekapitulasi terlampir Nanti di bawahnya ada lampiran Dari jumlah Guru yang dinyatakan lulus seleksi Hasil kelulusan selengkapnya dapat dilihat di laman PPG Kemudian kemenikbud God.id atau melalui akun SIMPKB masing-masing Nah Bapak Ibu bisa mengecek nanti di halaman PPG kemenikbud.god.id Dan atau melalui akun SIMPKB masing-masing Untuk mengecek apakah Bapak Ibu ini dinyatakan lulus atau belum Kemudian yang kedua Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi Maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik Sesuai jadwal sebagaimana terlampir Nanti akan saya tampilkan jadwal mengenai seleksi akademik Kemudian yang ketiga Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Agar melakukan pemutahiran nomor telepon, seluler, whatsapp, pasfoto, dan tautan belajar ID Pada profil SIMPKB masing-masing Perlu diketahui bahwa nanti Untuk persiapan seleksi administrasi Nanti ada pengawas Itu biasanya masuk dalam grup Calon guru PPG Kemudian nanti ada informasi penting yang disampaikan melalui grup whatsapp tersebut Jangan lupa nanti siapkan pasfoto Kemudian jangan lupa SIMPKB-nya Ini ditautkan di tautanbelajar.id Untuk yang sudah Mungkin tidak masalah Bagi yang belum nanti segera untuk mentautkan Kemudian yang keempat Seleksi akademik dilaksanakan secara daring berbasis domisili Nanti seleksi akademiknya Tes akademik Ini akan berbasis daring Dan berbasis domisili Artinya Bapak Ibu boleh dimana saja Di rumah maupun di sekolahan Yang penting stabilitas internetnya terjaga Agar tidak nge-lag Ketika nanti dalam pengerjaan tes Kemudian Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui laman Dan atau akun SIMPKB Bagi guru yang lulus seleksi administrasi 2020 ini Dengan ketahunan sebagai berikut Yang pertama lulus seleksi akademik tahun 2017-19 Dan tidak mengajukan perubahan bidang studi PPG Jadi Bapak Ibu yang lulus seleksi akademik tahun 2017-19 Dan tidak mengajukan perubahan bidang studi untuk PPG Maka nanti masuk dalam seleksi administrasi tahun 2022 ini Kemudian yang kedua Telah mengikuti PLPG Bapak Ibu yang sebelum mengikuti PPG tahun 2017 ke sini Itu kan masih menggunakan PLPG Maka bisa masuk seleksi administrasi tahun 2022 ini Dan belum mendapatkan kesempatan UTN Sampai dengan yang keempat Jadi batasan UTN-nya Jika Bapak Ibu UTN 2 kali masih bisa ikut 2-3 kali masih bisa ikut Dan 4 kali masih bisa ikut Tapi kalau sudah lebih dari 4 kali Maka dinyatakan didiskualifikasi Dan tidak bisa ikut seleksi administrasi tahun 2022 ini Kemudian Maka dari itu Maka tidak perlu mengikuti seleksi akademik PPG Dalam jabatan tahun 2022 ini Jadi bagi Bapak Ibu yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2022 ini Dengan ketua ini Yang A dan B Maka tidak perlu mengikuti seleksi akademik PPG Dalam jabatan tahun 2022 Mungkin berdibikan kesempatan Atau mungkin ada ketentuan-ketentuan yang lain yang mungkin harus dipenuhi Sehubungan dengan hal itu Maka selanjutnya kami mohon bantuan saudara Menginformasikan kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan Kemudian untuk jumlah masing-masing provinsi yang lulus seleksi administrasi PPG jabatan tahun 2022 ini Tahap 2 Ini kriterianya Bali, Aceh, Banten, Bengkulu Sampai Kepulauan Riau Ada kategori 1, kategori 2, jumlah Kemudian juga ada Maluku, ada Maluku Utara, Susa Tenggara, Riau Sampai total Ada 89.988 guru Kemudian untuk jadwal persiapan seleksi akademik Dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 ini Yang pertama instalasi mandiri oleh peserta didik tanggal 9 Mei besok Wahai hari Senin Kemudian cetak kartu peserta akademik tanggal 16 sampai 17 Mei 2022 Koordinasi peserta dengan pengawas ini harus sudah masuk melalui grup WhatsApp Ini tanggal 18 Mei Kemudian uji coba aplikasi sesuai jadwal tanggal 22 Mei Dan seleksi akademik ini utama ya Daring domisili Ini tanggal 24, 25, 27 Mei 2022 Ini Bapak Ibu pengumuman hasil seleksi administrasi dan seleksi akademik ya PBG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang dinyatakan lulus Ini mempunyai kesempatan untuk mengikuti PBG secara daring Kemudian lulus dan menjadi guru yang profesional Untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa Sedangkan Bapak Ibu yang belum dinyatakan lulus Masih tetap berusaha Jangan patah semangat Mungkin Kedepannya Bapak Ibu bisa Masuk ke dalam Seleksi akademik PBG tahun-tahun berikutnya Tetap semangat Dan tetap berusaha Terima kasih dari saya Berkaitan dengan hasil pengumuman Seleksi ya Pengumuman Hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PBG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Demikian Terima kasih Atas perhatian Bapak Ibu semua Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Dinyatakan lulus Seleksi administrasi PBG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 ini Bisa mulai mempersiapkan diri Dan berusaha sekuatan agar Dan mudah-mudahan hasilnya Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang belum dinyatakan Belum lulus Maka jangan patah semangat Tetap berusaha Dan tetap melakukan yang terbaik Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu Sukses Mungkin saat ini masih tertunda Mungkin ke depan Bapak Ibu Lebih sukses lagi Dan menjadi salah satu Calon peserta seleksi akademik PBG Dalam jabatan tahun-tahun berikutnya Demikian Terima kasih Dan jangan lupa untuk subscribe Atas perhatiannya Untuk perkembangan Youtube kami Mudah-mudahan memberikan Warna dan memberikan hasil yang terbaik Sesuai yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya Terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati